Bahwa memang banyak penjegalan yang dilakukan agar seorang Anies Baswedan ini tidak bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024. Ana, saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan, gak ada itu penjegalan. Gak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjegalan? Ya pastilah itu. Siapa yang melakukan penjegalan? Saya pun gak tahu. Terasa bagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu kita. Ada desiran, tapi kita gak bisa tangkap angin itu. Penjegalan dari kekuasaan atau dari lawan politik? Saya gak tahu, mungkin dari supernatural kali. Bisa aja. Tapi Anda meyakini bahwa Anies Baswedan bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Anda harus yakin itu ya Pak Suria? Nah kalau saya gak yakin, sudah harus balik kanan nih. Apalagi yang kita milikin kalau bukan keyakinan itu sendiri. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin itu. Dengan keyakinan Pak Suria ya, yang sangat optimis gitu. Yang kami dengar, keyakinan itu yang membuat juga Nasda mengalami serangan-serangan. Baik serangan politik, ataupun serangan-serangan dari berbagai sisi. Pak Suria sudah siap dengan segala risiko itu? Sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu. Saya sama, barangkali lebih kuat Nana daripada saya. Baik kondisi fisik atau apa saja. Tapi satu hal yang saya pahami. Niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik. Dan pikiran-pikiran baik. Itu sendirilah merupakan kekuatan. Yang sulit untuk ditaklukkan. Saya percaya itu. Soal niat baik ya Pak. Tapi kan sekali lagi, maju kontestasi Pilpres itu sudah ada yang mengatur. Meskipun kita juga berusaha ya Pak ya. Tapi seandainya nanti, seorang Anies Baswedan gagal untuk ikut kompetisi, gagal ikut kompetisi Pilpres 2024, alternatifnya apa Pak? Apakah kemudian menyorongkan Anies menjadi capresnya Prabowo Subianto masuk ke dalam opsinya Pak Surya? Kalau dia sudah gagal, kita terima gagalan itu. Bagi siapapun yang berhasil menggagalkan Anies, Baswedan, untuk tidak maju. Masa diterima begitu saja Pak? Masa tidak ada opsi kedua? Mungkin ada simulasi matriks misalnya. Oke, Mas Anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan. Daripada sayang, mungkin kita bisa menyorongkan menjadi capres di koalisi yang lain. Tapi kalau ke koalisi yang berjuang, agak sulit masjidah politiknya. Tapi mungkin ke Prabowo. Memang pendekatannya mencalonkan Anies Baswedan, ini bukan semata pragmatisme. Untuk apa calonkan Anies, kalau untuk pragmatisme? Anies dicolongkan, karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini. untuk menguji konsistensi pluralisme kita, nasionalisme kebangsaan kita. Untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik. Agar pemilu berjalan lebih tertib, lebih tenang, lebih matang, lebih seh. Pak Surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik. Anda meyakini bahwa polarisasi, politik identitas tidak akan digunakan oleh orang-orang yang menjadi pendukungnya Mas Anies. Meskipun Mas Anies mungkin sudah punya komitmen ya, tidak akan menggunakan cara-cara itu. Tapi bagaimana dengan pendukungnya? Kan tidak bisa dikontrol, Pak Surya. Siapa yang bisa menjamin itu? Tapi kita berupaya sepenuhnya. Sebaliknya, kepada siapapun yang menghujat, pikiran-pikiran yang menerokan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi.